Intro Nah dra, hari ini gue udah bawa nih Bawa kaan? Hah? Bawa kaan? Nih, orang yang bakalan membantu kita Dalam segala hal Seperti? Seperti? Dia ini jago banget Yang namanya kayak bikin sumur gitu Nggak ada-ada gitu Mami Nunuk ini seneng katanya ngefans sama lu Suka sama lu Makasih banget Waktu syuting gue ditanyain Tentang lu Gen aku tuh nontonin loh Kontenmu yang sama siapa si Indra-Indra itu Dibilang gitu Itu orang yang satu tuh lucu banget ya si Indra tuh gitu Dia ngefans sama Nyebelin Nyebelin Asli, tapi emang emang nyebelin, emang nyebelin gitu Dan lu dapet banget Kalo dia udah nyebelin gitu Dan kamu percaya nggak? Tiga minggu yang lalu kan aku dapet tawaran ini Ya di progres kamu kalian berdua ini Aku sepertinya sama siapa? Sama Rigen sama si temennya Rigen itu siapa? Indra? Oh iya bener, iya bener Aku ngomong sama manajerku gini Aku terus bilang gini Jangan bicara masalah budget Kalo sama Indra ya Aku bilang gitu Aku jangan bicara masalah budget Malu-maluin aku Pokoknya ketemu Indra aja Aku seneng banget Yang penting dibayar gitu Sama aja Mi Sama aja Mi Beda-beda Beda-bedanya Nggak kan tadi dibilang Nggak usah ngomongin budget Yang penting dibayar ya Berarti budget-budget juga Kalo ngomongin budget tuh biasanya Ah dia tuh mah kayak gitu Budget Aku mulai Belong ini baru Baru jangan bikin sebelah dulu Enggak kan kalo ngomongin budget gitu Ngomongin budget? No budget no Di depan kita dia baye-baye Tapi di belakang Ternyata suka gosip Bacauan itu Nggak budget Kalo lu ngomongin budget Biasanya gitu Tapi kan ini kan masalah Dibayar di belakangan Beda ceritanya Nggak budget itu Budget itu sama Bayaran budget itu Lu kalo ngomongin budget Iya kayak Lu ngomongin Mas Parto Misalnya gitu Di belakang Iya Nggak kan ngomongin Mas Parto Tapi kan nggak ngomongin budget Iya ngomongin budget itu bukan Maksudnya budget kita omongin Jelek-jelekin budget Ada yang ngelek sini ya nih Bukan budget Budget Manggirnya budget Sini dah Bukan nama orang Budget itu Ngomongin budget itu bukan Ngomongin orang Ngomongin harga Ngomongin Iya berarti nggak ngomongin budget Emang ngomongin budget nggak? Budget Iya Berarti diomongin Kalo misalnya ngomongin budget Mami nggak ngomongin bilang nggak Sama aja kan Mami bilang Udah nggak usah ngomongin budget Nggak usah nanti Nggak usah Emang dia tuh Baya-baya aja orangnya Siapa? Dia si budget Si budget Kan nggak ngomongin budget Si budget siapa? Yang sini nih Siapa sih Coba? Nangka Nangka Orang nangka Orang nangka Kok tau nggak jauh banget Jendera kamu ngomong Budget kan? Budget Ada temen aku Mami Yang mana tau Mama Namanya jangan diomongin Budget Ya udah nggak usah ngomongin budget Ya udah kan Mami juga kagak ngomongin budget Nah emang kagak ngomongin budget Gitu Nggak budget Kayak orang Dia omongin Nggak minum Mami Aduh Mantep Buset Mau masuk Udah kayak film-film Tempe 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 Ini apa sih nih? Itu cumi 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 apa makroni? Coba apa? Lanjutin Ditanya Ini apa dulu? Cuma apa? Oh kentang Kalau cuma satu Kentang banget dah Ya lu tambah Biar nggak kentang Kentang kena canggung nih Kalau makan cuma satu Kentang banget Kentang Mau makan 10 juga Lu makan kentang 10 juga tetep kentang Lumayan sih Emang suka Siapa Mami? Suka malu Banyak sih emang Kenapa? Hati-hati Mi Di DM sama Indra Kalau ngomong gitu Putus Baru putus Dia baru putus Dia baru putus ya Mari ke Bali Minggu Mami Halo Halo Kenapa kamu masih muda Pake di pantai Nongkrong Minum Ngeliatin lepas Pake baju Nggak di pantai Pake baju Pake baju Pake celana Kami kira pake baju Nggak pake celana Ini juga sama aja Ya masa dia ke pantai Pake baju Pake celana Pantai itu bebas Ya sebebas-bebas Kan orang ada malu Ya karena lagi galau Galau Lagi galau Iya Kalau galau Sini aja nih Ada pinggir pantai Banyak Terus ngebayangin apa Pas galau di pinggir pantai gitu Semuanya Masa-masa indah Masa-masa indah Masa depan Indonesia Yang paling banyak Terlalu berat Kan galau Ngapain lo mikirin galau Mikirin masa depannya Indonesia Kalau misalnya Indonesia Nggak maju Mami Berarti masih disitu-situ aja Karena nggak maju Jadi disitu-situ Nggak usah ditekenin nih Kalau enggak Nggak gitu Nggak usah ditekenin lagi Kan laut lepas ya Gue tanya Ini mau dilepas berapa 500 ribu Langsung gue bayarin Dia Dia mikir dulu Jual laut Berapa ya Udah gue pe Udah gue pe Iya Orang jual laut Dibilang itu Nih laut lepas nih Lepas berapa Iya 500 Sama dia 500 dah Ayudah Angkut dah Udah ditekenin Udah ditekenin Enggak kayak Enggak Banyak kayak Nggak ngerti bahasa Lu tuh banyak Nggak ngerti bahasa Nggak ngerti bahasa Iya laut lepas Itu bukan Ini ada laut lepas Lepas berapa nih laut Iya Bukan dijual Kan makanya gue bayarin Mau dilepas berapa Laut lepas itu istilah Apa ya Apa Tuh kan lu Kagak ngerti kan Laut lepas itu Karena luasnya itu Jadi ini Laut lepas Laut lepas Gitu Iya Kalau sempit kolam Gitu Iya sih Makanya nggak dilepas sama dia Luh kan Dikatnya 500 Lu angkut Apa yang lu angkut Dia masih galau gen Jadi nggak jadi Udah lu Maling gue balik lagi ntar Udah gue tes dulu Tes Tiga kilo dah Udah gue tes tiga kilo nih Oh enak juga nih Udah gue peda Kok tambah ngantur Nggak karu-karuan sih Gak ngerti sih Gak ngerti sih Ya gak ngerti lah Omonganmu ngantur Nggak karu-karuan gitu Dari Dilepas Sampai Galau 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 Gak usah Gak usah jadi tolong Galau-galau Udah Orang galau Ya udah Pengen nih Ada laut Gitu Ya udah nikmati laut Pantai itu nikmati Dengan kegalauan Bayangin dan nikmati Nah Makan Susah Makanya kalau Dicobain 3 kilo Dicobain Gak percaya Enak juga nih Oh enak juga nih Ya gue peda Bilang gitu Dicobain Dicobain Mami Jetski Bukan jetski Gimana sih kalau dicobain Oh lumayan Gitu Ini apa Dicobain dulu Laut Iya Eh Kayak mie goreng Dah Gak percaya Lu karedok Cobainnya begini Pokoknya galau dah Pokoknya Kemarin nikmati Tapi Balik udah Tapi masih galau sih Balik Jakarta Mau balik kembali lagi Ntar Mami Akhir bulan Kayaknya kembali Ke laut Lepas lagi Bosan Laut Banyak Jalan-jalan aja Banyak Banyak tempat-tempat yang bagus Gunungan Kita cobain Tintamani gitu Juga Udah Ubud Udah pernah Udah Ubud Kalau Mami suka mie Apa Healing-hiling gitu Jangan jalan Kemana Mami Biasanya Aku sih Kalau dulu masih Kuat ya keliling Dunia Iya Benar Iya Negara-negara Pemi yang paling Dulu Srimulat Itu kan sering banget Zaman sering mulat kan Show-show ke luar negeri gitu Setiap 17 Agustusan Itu kan keliling kita Ke Jerman Ke Paris Semua Semua negara lah Semua negara Sambil Sambil dikasih Dikasih waktu Berapa hari Buat jalan-jalan Penontonnya Dari Kedutaan Sama TKW Gitu 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 Makanya Gitu Cerita Cerita Pergi Keluar negeri Ditanya Ikut Paling jauh Mana Mami Paling jauh Mana Ya Amerika Amerika Jauh Belum Belum Kesono ngobrol Suaranya kesono doang Kesini kaget Ada juga kesini Ada ya Mantep lah Pokoknya Amerika kali ya Kapan Loh Enak banget Enak ya Mami Sekarang lebih enak Boleh Berapa sih Aku gak tau kan Dibayarin 40-30 juta Oh Mampanitia yang Srimulat itu Masuk Srimulat aja Srimulat udah bubar Udah gak bisa dong Gak bisa Masuk Masuk malem Srimulat itu Bukan konveksi Bukan konveksi Yang ada sip-sipan Malem Kalau udah bubar ya Udah aku masuk malem Biar paginya Bisa tidur Aku kok migren ya Masuk malam Sama Mami Masuk malam Migren nih Kena mikirin apa Mikirin di Indonesia Tadi itu Masuk Lu kayaknya Kalau mikirin Yang pergi ke Indonesia Sudah ada yang mikir Ngapain Kita mikirin Indonesia Mikirin Ini gimana Gitu loh Dari pribadi Kecil-kecil aja Aduh Lu kan lagi galo Gimana bisa move on Gimana Mami Gimana tuh Ya udah lo Lepain aja Memang itu Di Di apa Di itu aja Memang Emang bukan jodoh saya Bukan jodoh Iya Mungkin Jodohmu Akan lebih baik Itu Kedepannya Gitu Gak usah mikirin Putus Mikirin Indonesia Orang putus Ya mikirnya Cari jodoh Buat diri sendiri Aku cucu Cucuku cantik Cucunya Cantik Aku gak mau Nawarin yang udah punya keluar Nawarin yang masih Dujang Gitu loh Cucuku cantik Tuh Dia hobinya apa ya Mami Hobinya Kalau sekarang Hobinya Itu Nulis Bangsa Karikatur Jepang-Jepang Saya suka Jepang Mami Masa Suka Jepang Besok mau ke Jepang Kapan Terlalu banyak lo tujuannya besok Dah Namanya orang Orang hidup tuh Banyak tujuan Harus banyak tujuan Iya Cuman Besok semua Mau ke Amerika Emang kemarin gak bisa Kemarin gue mau ke Jepang Gak bisa Besok bisa Iya Satu dulu aja Kamu tau Ibu kotanya Jepang gak Tokyo Salah Apa Toyo 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 Bahasa Jepang Bahasa Jepang Kalau di Jepang Tokyo Disitu juga ada Tokyo Dimana Tokyo 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 Itu Situ Dupen banyak Warium Uciok Warium Uciok Enggak Cuman ditambah Ngebayangin gak Kalau Ini si Si Indra itu Dapat Tawaran film Terus harus Naskah banget Bisa acting Bisa Tapi ngomongnya harus Naskah loh Bisa 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 Pernah Series Series 2017 Almarigen juga Iya Pernah Tapi Bisa Kalau Diajak Ngobrol Doang Kalau Suruh Kerja Kalau Ini Jago Lurus Belum Loh 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 Apa Emang Pencari Cewek Gimana Sekarang Apakah Lu Sudah Membuka hati Atau Masih Belum Masih Belum Mami Masih Belum Bisa Baru Putusnya Itu Bulan Oktober Kemarin Terlalu Lama Jangan Buang Buang Waktu Ngayang Gitu Loh Sedih Tiap Malem Nangis Nangis Kamu Nangis Putus Nangis Nangis Mami Saya Tuh Sekarang Nangis Lagi Malem Kalau Malem Nangis Nangis Otomatis Gitu Pagi Bangun Tee Hording Bardi Pokoknya Nyarinya Aku Perempuan Aku Putus Itu Pernah 19 Kali Sama Orang Yang Sama Nggak Tahu Mami Nggak Tahu 19 Kali Bisa Orang Sama Tapi Beda Tapi Beda Siapa Tahu Dia Berubah Jadi Yang Lebih Baik Tapi Putus Lagi 19 Kali Beda Kondisi Beda Situasi Tapi 19 Kali Beda 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 Aku Nggak Nangis Nangis Ngapain Terasa Sempit Banget Dunia Ini Sudah Cari Lagi Aku Perempuan Aja Gitu Kan Harus Gitu Iya Bener Mami Cucu Emang Umur Berapa Mami SMP 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 Sama 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 SMP Samp Samp Yang Sekarang Kan Anaknya Mami Sekarang SMP Kalau Lu Sekarang Udah Tua Udah 30 Bukan SMP Lagi Ya Pas SMP Kenapa Dikenalin Mami Bisa SMP Dikenalin SMP Dikenalin Sama Cucu Belum Keluar Kalau SMP Masih Diomongin Sih Ditungguin Bisa Gen Ditungguin Siapa Nungguin Cucu Mami Sampai 30 Dia 30 60 Umur Cucu Mami 0 Kok Dia 60 Cucu Mami 30 Kalau Mami Ikut Dia Enggak Umurnya Baru 12 Berarti 48 Janganlah Pokoknya Yang Yang Sayang Sama Sama Sayang Sama 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 Aku Punya Temen Baru Dirigin Juga Punya Temen Tapi Orang Jelusai Cerita Maksudnya Ada Temen Temen Juga Lagi Baru 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 Aja Putus Sama Acarnya Umurnya Berapa Boleh Tumi 59 59 Iya 59 Pas Tapi Kayak 60 Loh Iya Beda Setahun Nih Enggak Kayak 58 Beda Setahun Juga Keringat 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 Beda Setahun 60 Gua Cukal nonton Kalian Di kamar Ya Gini Nonton Lu Salu Ini Kamu Nonton Rigen Nama Indra Nanti 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 kayak komentar kamu yang sebelum tapi tetap jawab terhukur ikan baik Mami baik anak saya juga ada anak saya juga baru putus nih anak iya sama baru seminggu putus sama tali puser dia baru anak dua lanjut di cerita orang baru ditolak kedua kedua beda berapa tahun dua tahun setengah lima bulan siapa namanya esili esili Mami cantik Mami mau mau ngeliatin jodohin kirain gue belum pernah main juga ya ke rumah gua iya mainlah yang baru Iya dia punya berumah baru lagi Alhamdulillah Alhamdulillah aku malah belum punya rumah baru aku rumah lama aku belum punya dua-duanya masih tinggal di kosan tapi baru kosan baru-baru balik kemarin mikir Mami eh nggak mungkin enggak percaya nggak nggak mikir itu dipikirin dulu nggak percaya kalau dia mikir kalau dia punya pikiran nggak gini nggak bakal kau keluarin kata-kata nggak percaya juga kosan baru-baru balik orang lagi ngomongin rumah baru-baru bikin baru beli rumah lama lama udah lama belum punya rumah Iya masih ngepos Mami baru-baru kosannya baru-baru pindah kalau baru-baru baru-baru pindah baru jadi kosan dulunya tuh kandang kambing hahaha terus dibikin kosan itu dulunya karena kamu mau bukan kandang kambing kan sekarang udah jadi kosan Mami Oh iya tapi pasti kandang kambing dikandang kambing aneh suka ada gentayangan gitu nggak kambingnya kalau kayak bekas kuburan kan suka ada kayak katanya ada suara-suara ini ada kambing ada suara kambing Oh horror berarti ya horror orang juga ngaco kan itu kayak gentayangan Mami gantayangan disitu kan kambing dipotong-potong di foto di tempat itu tempat penjanggalan kami jaga kami kayak orang sisa eh apa namanya penjara penjara Belanda kan suka horor tuh malam suka ada yang teriak apa-apa rumah ini sisa penjara kambingnya kambingnya embe-embe gitu embe-embe itu bahasa-bahasa Indonesia nya tolong aku tahu bahasa ngaping tahu tahu soalnya kan waktu kecil pernah sering kasih makan kambing terus ngobrol ngobrol jadi ngerti aku tidak mau jadi kambing kata kambing udah nggak percaya percaya aku sama kamu percaya Iya Rigi enggak pernah percaya Mami aku ngeluh sih aku nggak mau jadi kambing ngobrol sama lu iya terus lo ngerti ya berarti orang kali itu bukan kambing orang dimasukin kandang kambing kali kambing deh ada kambing ngomong kalau nggak mau jadi kambing situ aja tuh itu jadi satpam bilang itu profesi yang tadi kan ini lagi ngomongin aku nggak mau jadi kambing itu kan bukan profesi Indra ya udah jadi satpam aja selurusan SMP bisa nggak Bang katanya kata kambing bisa ngomong bisa-bisa-bisa yang penting jujur aja bilang itu kambing nanya iya eh jadi satpam sekarang satpamnya jadi kambing kambing dia udah nggak jadi kambing ngomong-ngomong ngomong-ngomong jadi kambing lagi gitu udah jadi satpam udah orang biasa dari jadi OB lah gitu ya nah dia nggak mau dia nggak bisa nyuci karena profesi ke pro dia nggak bisa nyuci makanya dia jadi satpam aja deh kan kerjaannya kan cuma jagain itu doang komplek rumah orang iya kalau dari OB dari apa jadi satpam itu masih masuk jadi OB atau dari petugas pembensin jadi satpam masih masuk karena profesi ke profesi kalau ada orang dari kambing saya capek ada orang dari kambing orang enggak lu yang ngomong ada dari kambing terus tiba-tiba saya capek jadi kambing sepeda di satpam aja akhirnya ngelamar tuh ngelamar jadi satpam jadi satpam jadi satpam jadi satpam jadi satpam ngejagain itu komplek iya gua ngumpet aja itu yang nerimanya gimana bisa tiba-tiba nggak ngumpet ngapain ada kambing yang jaga Wah jaga dia udah yuk ngumpet Menta kumpet sekarang iya gen karena Lika dijaga nggak percaya sih bukan nggak percaya kompleknya ini dijaga kambing dari satpam ngumpet ngapain ngumpet deh yang sepertinya saya nggak mau jadi kambing ngomong saya mau jadi kambing terus mau jadi satpam aja kata kambing akhirnya kambing itu berhenti jadi kambing nih berhenti jadi kamu jadi satpam ngelamar jadi satpam jadi satpam akhirnya jaga komplek ya pasti ngejaga yang lain ngumpet katanya terlalu ini ada dua cerita yang kegemas yang satu main tak umpet yang satu dua-duanya enggak nyambung ya nggak percaya kan di tempat-tempat gua kan itu ajaib ajaib gen wah udah masuk tempat lu ajaib ajaib nih pasti udah kegembang nggak nggak percaya sih rumahnya dimana daerah rumahnya di pasar minggu pasar minggu kenapa terus pernah dulu pasar minggu ada apa yang deket ini kenapa ragunan pasar-pasar minggu ada ya pasar pasar-pasar minggu ada itu kan nama daerah gen pasar minggu ada kereta tuh banyak tuh sering naik kereta kan mantan gua orang Bogor Oh ya itu pasal-pasar minggu jadi kenal deket dah tahu banget lah gua mau pasar minggu bukan kenal deket bukan kata-katanya tahu banget lah gua pasar minggu karena gua sering lewat bukan kenal deket sering lewat kalau sering lewat tapi kita kaget tegur kaget kenal negor siapa orang-orang situ pasar minggu itu makan duduk aja deh ya dari udah pusing ada gini dimana rumahnya tanggerang tanggerang kenapa udah habis Iya nih menjaga 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 emang dibanggilnya apa Mbak Mbak aja Mas itu masa kayak gitu diajarin sih kayaknya terlalu blow on banyak banget orang kamu kalau makan di restoran terus minummu habis itu mau nambah manggilnya gimana pemirsa pemirsa hahaha hahaha ini kan masalah panggilan doang ya dia orang pemirsa gitu emang apa emang apa Mami yang bener apa yang bener apa yang bener apa ya kan ada Mbak ada Mas iya apa Mbak atau Mas nah kalau misalnya Mbak Mbak Mas kan dua-duanya tuh cewek cowok ya kalau pemirsa kan dua-duanya bisa penduduk kalau penduduk bisa bisa penduduk bisa kalau dia lagi diri pendiri eh pusing gue pendiri partai Iya pendiri partai coba kalau misalnya dia duduk penduduk kalau terlentang gimana kalau terlentang manggilnya petantang bangun-bangun kalau dia terlentang bangun dibangunin bangunin dulu baru gitu tapi memang yang paling suka episode yang mana Mami aku yang lu makan apa ya pecelayam pecelayam banyak sih yang banyak 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 yang suka orang aku pasti nonton kan tapi jangan kadang-kadang enggak ada lama gitu ya Ken ya Iya ya ada gitu jadi aku kadang-kadang ngulang gitu-gitu yang baru kok enggak belum ada ya karena gitu pernah sampai lama pokoknya enggak ada sempet ini kita waktu itu kamu ke Bali pasti ya enggak 2016 kan waktu itu kan eh kok 2016 belum muncul Iya masih dalam orok saya masih jadi orok belum dong banget belum 2016 Iya berapa tahun tahun lalu ini kan 2023 sekarang 2016 7 7 tahun lalu emang masih jadi orok bohong Mami bohong deh masa 2016 orang nggak maksudnya Regen belum muncul di dunia itu di dunia bisa kenal Regen dari 2013 Mami Iya Iya udah lama kenal sama programnya kalian berdua kan 2021 212 masih jadi orang buat tuh ini makan dalam aja iya iya 2021 2021 ya kayaknya baru-baru aja kok nonton-nonton gitu nggak sengaja gitu aja nonton jujur nyari terus gitu lama nggak muncul ini sekarang ada lagi-lagi-lagi seru seneng ya Mami seneng aku seneng banget aku mau dipanggil karena kan seneng sama program itu kira-kira kalau ada Regen sama Indra di sini gitu mau ngomong apa ya aku seneng banget bisa ketemu kalian ternyata bukan hanya jadi penonton aja ternyata bisa ketemu kalau sama Regen kan cering ya Regen ya sama Indra kan baru kali ini jadi seneng banget aku pertama kali udah bilang ingin sama Indra mau ngomong gitu karena dengar dari pertanyaan dia apa dong kalau ada Regen sama Indra di sini pengen ngomong apa ke kamera aku seneng banget ketemu di sini ini saya ini Indra bukan ngomong apa Mami coba ngomong sama penonton kan kalau ada Indra sama Regen disini ngomongnya sama penonton iya kalau ada Regen nonton mau ngomong apa Marija nama Indra yaudah kalau Mami nonton kalau Mami Nung nonton mau ngomong apa-ngomong apa hei Rigen akhirnya aku bisa ketemu kamu langsung udah enggak jadi penonton lagi ajak dong meminu-ngomong main kesini kan udah ini lu udah ketuaran sama si Indra ya belum ini kalau ada Regen disini mau ngomong apa sama Indra hahaha hahaha kalau coba lu ngomong mungkin kalau kalau ada lu deh gue ngomong kalau ada lu ke kamera kalau disini kalau ada gua ini gua kalau nggak ada lu deh masalah lu ngomong kalau ini nggak ada lu deh ini ada gua iya kalau nggak ada nggak ada lu lu mau ngomong apa kalau nggak ada gua mau ngomong apa ya sama siapa sama lu itu apa coba mana lu суд hahaha Kalo nggak desain hahaha 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 regardless hahaha hahaha kebelet Sampai jumpa di video selanjutnya.